Intro Terinspirasi dari hidangan khas Middle East, saya siapkan lem Sewarma dan lem yang saya pilih adalah dari Australia karena Australian Lem sudah pasti terjamin halal sertifikasi dari MUI dan konten, nutrisi, kandungan di dalam lem ini benar-benar aman, sehat dan bagus untuk kita mengkonsumsinya oke, kita akan siapkan sekarang ini ada rempah-rempah bubuk yang kita sudah siapkan untuk menjadi ciri khas aroma dan flavor Middle East nah ini saya akan mixin oke, ini kita akan tamburkan ke dalam sini dengan yogurt tamburkan semuanya ke dalam masukkan, hirisan, lemnya, kita marinate dan kita tambahkan minyak zaitun oke, sekarang saya akan tuangkan minyak ke sini saya akan tumis bawang putih dan bawang merah oke, nah jadi biasanya sawarma itu akan disajikan dengan tahini, sumak, terus larok pasli tapi itu sangat rekomendasi sebetulnya tapi saya coba untuk bisa akomodasikan yang biasanya hanya ada bahan di rumah jadi saya tambahkan sedikit mayonaise dan irisan bawang putih yang akan kita cooling ke dalamnya tapi saya sudah tumis sedikit supaya nanti dia lebih balance, lebih light terus kita akan sajikan dengan irisan romenatus dan tomato segar dan pastinya harus ada pickled cucumber jadi ada acidity juga ada asam, ada crispiness dari fresh vegetable oke, nah ini saya tumis saya cuma mau dapetin aroma bawang di dalam minyaknya dan bawangnya akan saya iris nanti karena kita akan sajikan di dalam flat breadnya oke, sudah cukup kita angkat nah, sekarang kita akan tumis lemnya nah, karena ini domba Australia sudah pasti dia tender dan juicy, jadi kita masaknya juga jangan terlalu lama sebentar aja kita udah dapetin tekstur daging yang lembut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di atas teflon yang sudah dipanaskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesak lem sawarma ala sahib chandra siap disajikan selamat menikmati